Halo teman-teman dan sahabat semua dimanapun anda berada dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu kita tidak ingin mengalami sebuah kesialan apalagi kita tidak mendapatkan keberuntungan dalam hidup tentu dari perjalanan semua ini akan kita ambil hikmahnya baik sekarang maupun masa depan untuk itu Mari kita sama-sama berbagi bagaimana kita bisa mengetahui tanda-tanda seseorang yang mempunyai garis telapak tangan tidak bisa beruntung atau mengalami kesialan inilah pemilik garis telapak tangan yang tidak beruntung atau selalu mengalami kesialan yang pertama adalah kita perhatikan dan teliti kembali garis telapak tangan kita ataupun teman kita apabila seseorang memiliki garis yang turun dari cabang muncul dari jalur utama maka itu diartikan orang tersebut tidak beruntung dan tidak menguntungkan mereka cenderung bermasalah bagi individu maupun lingkungan di sekitarnya contohnya apa misalnya cabang kebawah yang jelas dan dimulai dari bagian tengah garis kehidupan hal ini juga tidak akan dapat dengan mudah orang tersebut keluar jari zona aman selain itu di usia paruh bayar orang tersebut juga akan memiliki masalah dengan kesehatannya kemudian berikutnya adalah perhatikan dengan baik garis telapak tangan anda ataupun teman anda adanya garis cincin yang mengelilingi jari tengah di bagian bawah tanda seperti ini juga digambarkan tidak beruntung dan tidak menguntungkan adanya garis melingkar seperti cincin tersebut mengartikan bahwa seseorang ini seperti di penjara mempunyai banyak kendala hambatan rintangan frustasi dan lain sebagainya garis seperti cincin ini menunjukkan bahwa seseorang akan selalu terkait dengan keputusan orang lain atau mempunyai ketergantungan keputusan dari orang lain juga disamping itu orang ini biasanya juga tidak bisa menikmati hidup dengan baik selanjutnya yang ketiga adalah bila seseorang mempunyai banyak garis cabang terutama di garis kehidupan atau lebih dikenal dengan garis jumbai garis ini juga mengartikan sebagai garis yang tidak mempunyai keberuntungan atau selalu mengalami kesialan disamping itu karakter orangnya juga akan selalu merasa kesepian yang terus-menerus kemudian orang ini juga dalam kehidupan sehari-hari tentu sering mengalami kendala dalam hal kesehatan yang sering menurun dan drop kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang mempunyai garis seperti pagar garis ini mempunyai arti bahwa adanya dampak negatif kepada si pemilik garis ini baik secara pribadi maupun secara individu latak atau posisi garis pagar ini tidak berhubungan dengan titik tertentu karena garis ini bisa saja ada pada bagian manapun di telapak tangan anda garis ini cenderung menunjukkan penghalang dan masalah dalam kehidupan si pemilik garis selain itu adanya abnormal dalam hal seksualitas kemudian berikutnya adalah adanya beberapa tai lalat pada telapak tangan tanda ini mengartikan adanya gangguan dalam aliran energi dan aura pada si pemilik telapak tangan itu dalam hal kesehatan juga akan sering terganggu dan mempunyai riwayat penyakit yang parah sehingga gejolak emosional ini tidak bisa terkontrol dengan baik dan orangnya cenderung lebih putus asa kemudian yang terakhir adalah jika seseorang memiliki garis putus-putus terutama jalur utama maka itu dianggap sebagai hal yang sangat buruk dan tidak beruntung garis ini lebih dikenal dengan garis rantai misalnya saja jika garis perkawinan anda itu terputus-putus kemudian garis kehidupan ataupun garis kepala terputus-putus maka hal ini tidak baik buat anda ataupun si pemilik garis telapak tangan tersebut orang tersebut akan ada masalah dalam kehidupannya misalnya perkawinan yang berpeluang untuk berserai maupun kehidupan kedepan yang akan gagal kemudian jika seseorang memiliki garis rantai di garis kehidupan maka diartikan akan ada situasi yang berbahaya atau bahkan bencana atau penyakit yang parah kemudian begitu juga seterusnya dimanapun pada garis utama atau garis vertikal ada garis rantai maka diartikan tidak akan lancar dan mengalami kendala dan masalah yang besar terima kasih anda selalu setia mengikuti channel kami mudah-mudahan papui channel bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua untuk bisa mengikuti channel kami jangan lupa like dan subscribe di papui channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh